Jakarta, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan kewenangannya menjaga stabilitas politik kepada Menko Poluka Mahfud MD. Hal itu juga, menurut Tito, yang menjadi dasar pihaknya memanggil sekjen dari sembilan partai yang masuk parlemen. Saya sudah sampaikan bahwa paling utama adalah menjaga stabilitas sosial politik terutama politik tingkat nasional karena kemendagri adalah pembina politik, itulah juga saya membuat kegiatan minggu lalu dengan sembilan sekjen parpol. Kata Tito setelah bertemu dengan Mahfud di kantor kemendagri, CL, Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat, 171-2020. Selain itu, Tito berencana memanggil partai yang tidak masuk ke Senayan. Dia mengatakan hal itu guna terwujudnya sistem politik yang aman dan tertip jelang pilkada. Nanti juga parpol yang tidak ada di Senayan juga saya akan bertemu dengan para sekjennya untuk bangun silaturahmi dan diskusi dengan berbagai masalah politik dalam rangka untuk pilkada 2020 agar aman, tertip, lancar, sekaligus membangun sistem politik yang baik. Ujarnya, bakal juga, Panglima Kapolri minta aparat profesional hadapi pilkada 2020 di Morotai. Sebelumnya, Tito telah mengumpulkan para sekretaris jenderal dari sembilan partai politik, diantaranya PPP, PDIP, PAN, Demokrat, PKS, Gerindra, PKB, Nasdem, dan Partai Golkar. Pertemuan itu dilakukan pada Rabu, 81. Simak juga video, Menko Polukam mendagri jamin kesiapan pilkada 2020, Gambas, Video 20 detik, Eva RVK, Tito Karnavian mendagri pilkada serentak. Terima kasih telah menonton!